Ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi jelas, bahwa proses hukum terhadap peringatan maudit Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum yang dilarang oleh konstitusi dan perundang-undangan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pangin Casila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga majlis hakim yang mulia di sini bisa menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu masih mengenai sidang Habib Rizik. Dimana kemarin, teman-teman, kita lihat bersama tanggal 22 April 2021. Ini digelar sidang yang berikutnya, teman-teman. Dimana sidang itu menghadirkan beberapa saksi. Di antaranya ada anggota kepolisian, kemudian ada Pak Lurah Petamburan, kemudian ada tukang tindak, kemudian ada pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Itu hadir di sidang Habib Rizik. Nah, teman-teman, di sidang kemarin itu ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai kasus di Petamburan. Dimana kegiatan di Petamburan itu dianggap melakukan kerumunan, dianggap melanggar protokol kesehatan. Dan nyatanya memang kemarin itu ditindak dengan dilakukan sanksi denda kepada Habib Rizik, denda 50 juta rupiah. Kemudian ada 36 orang lagi yang dianggap melanggar protokol kesehatan di Petamburan itu juga didenda. Namun 36 itu tidak sampai dibawa ke pengadilan, cuma Habib Rizik yang dibawa di proses di pengadilan. Ini juga dipertanyakan, kenapa seperti itu? Pelanggaran protokol kesehatan yang lain itu didenda dengan sanksi, tetapi Habib Rizik malah di penjara. Nah teman-teman, terkait kasus kerumunan ini di Petamburan itu ada pasal terkait penghasutan. Apakah Habib Rizik menghasut atau tidak? Itu diuji di pengadilan kemarin teman-teman. Habib Rizik mempertanyakan kepada saksi, apakah mendengar Habib Rizik melakukan hasutan, melakukan provokasi terkait protokol kesehatan. Seperti contohnya ini teman-teman, ada pertanyaan yang cukup menarik dari Rizik, karena Habib Rizik ini didakwa salah satu pasalnya adalah hasutan. Apakah Habib Rizik menghasut? Dia bertanya kepada para saksi teman-teman, diantaranya adalah begini, apakah mendengar Habib Rizik itu menyampaikan ke masyarakat, ayo jangan pakai masker, ada tidak? Pernyataan seperti itu. Dijawab oleh angkota polis itu tidak ada. Jadi tidak ada ajakan untuk tidak memakai masker. Itu tidak ada. Kemudian lagi pertanyaan, ayo jangan jaga jarak. Apakah mendengar seperti itu? Ternyata tidak ada. Pihak kepolisian menjawab tidak ada. Tidak ada ucapan yang disampaikan oleh Habib Rizik mengenai, ayo jangan jaga jarak. Itu tidak ada. Kemudian lagi pertanyaan Habib Rizik kepada Pak Polisi itu adalah, apakah mendengar Pak Polisi itu, ayo jangan taati prokes, ada tidak seperti itu? Dijawab oleh Pak Polisi tidak ada. Kemudian pertanyaan lagi dari Habib Rizik, apakah mendengar, ayo lawan petugas COVID, ada tidak? Ternyata dijawab juga tidak ada. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya melihat Pak Polisi ini menjawab dengan jujur apa adanya. Bahwa tidak ada kalimat seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik pertanyaan itu, teman-teman. Misalkan, ayo jangan pakai masker, ayo jangan taati prokes, ayo jangan, itu tidak ada. Jadi, hasutan yang didakwakan kepada Rizik ternyata terbukti tidak ada. Sesuai dengan kesaksian dari para saksi yang hadir pada waktu itu. Nah, yang menaik lagi teman-teman, terkait acara di Petamburan. Sebenarnya, acara maulut Nabi itu selain di Petamburan ada, yaitu di Tebet. Di Tebet itu ada sekitar, menurut keterangan dari saksi itu, ada sekitar 1.500 orang yang ada di situ. Dan ini sama seperti acara di Petamburan, yaitu acara maulut Nabi. Tetapi yang di Tebet ini tidak diproses secara hukum. Tidak diproses seperti yang dialami oleh Habib Rizik. Dan Habib Rizik juga bersyukur, ternyata kegiatan di Tebet maulut Nabi itu tidak diproses secara hukum. Jadi Habib Rizik juga, Alhamdulillah, ternyata kegiatan di Tebet tidak diproses secara hukum. Walaupun di sana ada sekitar 1.500 undangan yang hadir. Habib Rizik juga bertanya, apakah yang hadir di Tebet itu memakai masker semua, tidak memakai masker semua, atau memakai masker sebagian tidak memakai masker. Dijab oleh Pak Polisi, ada sebagian tidak memakai masker. Tetapi yang lebih banyak itu adalah memakai masker. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa tidak diproses secara hukum terkait kerumunan yang ada di Tebet? Tetapi kenapa kok diproses kerumunan di Petamburan? Ini menjadi pertanyaan kemarin teman-teman, HBC kepada para saksi yang hadir di sana. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan bacakan satu berita, yaitu terkait kerumunan yang ada di Petamburan. Ada satu judul yang cukup menarik dari detik teman-teman. Habib Rizik bertanya, saya kena COVID-19 dari Bandara Surtah, bukan di Malut Nabi. Kita baca beritanya teman-teman, Jakarta, Habib Rizik siap membantah adanya kluster COVID-19 di Petamburan Jakarta Pusat. Seusai acara Malut Nabi Muhammad dan pernikahan putrinya, dia mengklaim terkena COVID-19 ketika di Bandara Soekarno-Hatta saat tiba dari Arab Saudi. Hal itu disampaikan Habib Rizik dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarmo Cakung-Caktim, Kamis 22 April 2021. Awalnya Habib Rizik bertanya kepada mantan lurah Petamburan, Setianto, yang dihadirkan Jaksa sebagai saksi, apakah ada tracing setelah Setianto terkena COVID-19. Jadi kemarin itu memang ada informasi teman-teman, bahwa lurah Petamburan itu juga terkena COVID-19. Terkena COVID-19. Tetapi ketika ditanya oleh Habib Rizik, apakah terkenanya itu dari mana? Pak lurah mengatakan tidak tahu dari mana dia terkena COVID-19. Karena Pak lurah itu tidak mengikuti acara di Petamburan, tidak mengikuti acara Malut Nabi, tapi terkena COVID-19. Lalu Habib Rizik bertanya, dari mana Pak lurah itu terkena COVID? Pak lurah mengatakan tidak tahu. Berarti Pak lurah itu terkena COVID, bukan dari kegiatan di Petamburan. Habib Rizik menyebut tidak ada panitia Malut Nabi, termasuk para terdakwa yang terpapar COVID-19 setelah mengikuti acara. Dia juga mengklaim terpapar corona saat berada di bandara. Ini yang disampaikan oleh Habib Rizik. Maaf Pak lurah, kenapa saya tanyakan ini? Karena terdakwa yang lain, para panitia maulid, Yai Sobri, Ustadz Haris, Habib Ali, Habib Idrus, Ustadz Maman Suryadi, ini semua ada di pusat kerumunan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang terkena COVID. Saya sendiri kena COVID dari mulai bandara, bukan dari maulut Nabi, ucap Habib Rizik siap. Jadi ini satu pernyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik, teman-teman. Memang kalau membuktikan dari mana orang terkena COVID ini akan sulit, teman-teman. Karena bukti itu harus sesuai dengan fakta. Nah, COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang tidak bisa dilihat ketika kita tertular dari mana. Ini akan sulit. Jadi untuk membuktikannya itu sulit. Makanya Habib Rizik mengatakan tidak ada klaster Corona. Ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan terkait kasus ini. Nanti kita akan bacakan, teman-teman, terkait apakah ada klaster Corona dari petamburan. Habib Rizik juga sempat menyinggung pernyataan mantan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Nufianto, soal adanya tes rapid kepada warga petamburan usai acara maulut Nabi. Hasilnya tidak ada warga yang terpapar COVID-19. Jadi setelah diadakan kegiatan di petamburan maulut Nabi, itu besoknya itu diadakan rapid test oleh ini teman-teman, Kombes Heru Nufianto, mantan Kapolres Jakarta Pusat. Dan hasilnya ini tidak ada orang yang terkena COVID-19 setelah diadakan rapid test itu. Pak, mantan Kapolres Jakarta Pusat itu melakukan rapid test untuk warga petamburan setelah peringatan maulut dan hasilnya yang di-rapid test yang ikut maulut, Alhamdulillah berdasarkan keterangan dari mantan Kapolres Jakarta Pusat, semuanya non-reaktif ujarnya. Sementara itu Habib Rizik juga menanyakan kepada saksi Indra Muryanto selaku Kepala Laboratorium Kesehatan daerah DKI Jakarta terkait adanya kluster petamburan. Indra membenarkan adanya 33 kasus positif corona di Kecamatan Tanah Abang setelah kurun 18-30 November 2020. Namun ia tidak mengetahui apakah data tersebut mayoritas berdasar dari petamburan yang masuk wilayah Tanah Abang. Hasil dari penderita COVID-19 Pemeriksaan 18-30 November, Anda katakan ada 259 yang diperiksa, yang positif 33. Ini di DKI atau di Kecamatan Tanah Abang. Apa ada penjelasan 33 dari petamburan? Tanya Habib Rizik. Jadi Habib Rizik bertanya teman-teman. Ada 259 yang diperiksa, yang positif 33 orang. Itu di Tanah Abang, teman-teman. Nah, kemudian Habib Rizik bertanya, apakah penjelasan 33 orang itu dari petamburan? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Habib Rizik. Itu sampel yang kami terima dari puskesmas Tanah Abang. Tidak ada keterangan dari kelurahan mana? Nah, jelas Indra. Saya mau tanya sebagai orang laboratorium, apa ada semacam surat keterangan dari atasan Anda? Bahwa setelah peringatan maulid di petamburan itu, ada kluster petamburan, kluster Habib Rizik, kluster Maulid, secara data di laboratorium. Tanya Habib Rizik, dan dijawab, tidak ada oleh Indra. Jadi Indra ini adalah bagian laboratorium, teman-teman, di KI Jakarta. Nah, teman-teman, ini juga ada data terkait pertanyaan Habib Rizik kepada Pak Indra, selaku salah seorang petugas laboratorium DKI Jakarta. Ternyata 33 orang itu adalah sekecamatan Tanah Abang, teman-teman. Dan Tanah Abang ini memiliki 7 kelurahan. Jadi ini cukup banyak, 33 orang terkena COVID ini sekecamatan Tanah Abang. Jadi karena Tanah Abang itu memiliki 7 kelurahan, maka cukup luas ini. Dan menurut keterangan dari pihak laboratorium, tidak ada keterangan bahwa 33 orang itu berasal dari petamburan. Berarti ini cukup jelas, bahwa kegiatan di petamburan itu tidak ada kluster. Kluster baru COVID-19 berasal dari petamburan. Karena 33 orang itu ternyata sekecamatan Tanah Abang. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini, menjadi lebih baik lagi. Suka selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.